Pada kisah yang lalu diceritakan, di tengah jalan ketika Hajar Karangpandan menuju Karangtinalang, dia berpapasan dengan salah seorang rombongan penari yang aneh. Maka tanpa berlama-lama, dia segera membawa orang tersebut ke tepi sawah dan menanyainya. Jawabannya sungguh membuatnya marah sekali hingga dia naik darah. Mendidih darah Hajar Karangpandan, dia tak dapat lagi mengendalikan amarahnya, dan tanpa ampun lagi, orang itu direnggutnya dengan kasar, kemudian dibantinya ke tanah hingga mati. Ampun, ampun. Pusaka itu kami tidak menemukannya, entah kemana. Ini malam petaka karena kedua benda pusaka itu. Hei, jangan. Iya, iya. Siapa pemimpinmu? Gandhi? Iya, iya, iya. Anu, Gandhi sudah mati terbunuh di tengah jalan. Lalu siapa yang memimpin sekarang? Anu, kodrat. Orangnya tinggi, jangkung, tetapi di antara kami banyak yang tinggi dan jangkung, dan juga yang pendek. Lalu sekarang di mana mereka? Katakan. Iya, Anu. Dia membawa seorang perempuan dan anaknya. Saya tidak tahu kemana. Kurang ajar. Perbuatan memalukan. Ada, ampun, ampun. Ada sakit. Ada. Maafkan kami. Tuh, maaf. Tuh, aduh. Mendidih darah hajar karang pandan. Dia tak dapat lagi mengendalikan amarahnya. Dan tanpa ampun lagi, orang itu direnggutnya dengan kasar, kemudian dibantingnya ke tanah, hingga mati. Membawa seorang perempuan dan seorang anak. Hmm. Kodrat. Ya. Kodrat. Ku ingat nama itu. Hmm. Akanku cari kamu. Juga seorang pemuda membawa lari seorang perempuan dengan seorang anak. Siapa dia? Entahlah. Siapapun kalian, kalian akan mempertanggungjawabkan di hadapanku. Awas. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan mereka, aku tidak akan segan-segan membunuh kalian. Huh. Aku katal ingin segera menemukan dan menghajar mereka. Aku kurang ajar. Laki-laki tidak tahu aturan. Tidak mengerti tata kerama. Hmm. Malukan sekali. Ini juga. Beruntung aku bertemu denganmu. Sebab kalau tidak, kamu pasti hidup cengengas-cengenges dan merasa tidak pernah bersalah. Apa itu? Huh? Bertemu dengan aku, tidak ada ampun. Kesalahanmu kau tebus dengan bantingan ke tanah. Mati kamu. Tidak mengerti tata kerama-tata 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 kerama- Hajar karang pandan tak henti mengumpat dan memaki orang-orang yang tadi telah disebutkan, hingga amarahnya tak terkendali. Kini dia merenung sejenak, ingin mengambil jalan apa dan jalan mana yang harus ditempuh. Hajar karang pandan laksana kemasukan setan, dia segera melesat menuju rumah wayan suwaga dan Mada Tantra. Dia berlari secepat mungkin, tidak mempedulikan orang-orang yang berlarian tidak menentu. Aku tidak peduli mereka. Tujuanku harus segera sampai ke rumah mereka. Oh, apa yang terjadi? Hajar karang pandan secepatnya ingin sampai ke rumah itu. Nah, ini dia. Oh, rumah ini hangus terbakar habis. Rumah yang tadinya tenang, tenteram, dan damai. Kini sudah tidak ada lagi. Oh, semua menjadi apu. Oh, kenapa bisa begini? Hajar, hajar. Duh. Salahku. Ini salahku. Aku disambut dengan ramah di rumah ini oleh mereka. Tetapi sekarang mereka celaka. Karena aku. Ya. Karena aku. Karena ulahku. Jika mereka tidak kuberi busaka itu, pastilah sampai saat ini mereka masih hidup aman, tenteram, dan damai. Oh. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Apa? Ih. Sungguh. Aku tidak tenang. Aku tidak bisa tenang melihat semua ini. Aku harus ke sana. Maju ke depan. Dan di kerumunan orang-orang yang tengah sibuk memadamkan api itu. Maaf. Maaf. Permisi. 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 Hajar karang pandan menyeruap. Menyibat kerumunan orang-orang yang tengah sibuk memadamkan api. Hatinya sedih. Bilu tersayat-sayat. Rumah panjang yang tadinya berdiri begitu megah, kini hancur berantakan menjadi abu. Bau daging hangus. Aduh. Kasian. Apa itu? Orang itu. Dia ada di tempat api itu. Iya. Kasian. Siapa dia? Dia sakit awal ini dia. Meninjak pada api itu. Iya. Benar. Tapi tidak. Kenapa? Kenapa? Mungkin ada yang dicari. Iya. Yang rupanya masih membara itu terobosnya. Lihat. Apa dia tidak panasan ya? Itu barang api. Dan diperserakan. Mungkin setan dia. Siapa ya orang itu ya? Ada beberapa mayat berserakan dan hangus. Ini. Ini pasti akibat pertempuran yang seru. Mengapa kau tegak menghancurkan kebahagiaan orang dan kedamaian orang? Mengapa, Hajar? Mengapa? Suara itu terdengar terus bertanya, menggema, memenuhi relung hatinya, berulang-ulang hingga hajar karang pandan tak kuasa menahannya. Pertanyaan itu seakan menyalahkan dirinya. Dan puncak jawabannya adalah, ia berteriak dan menghajar tiang-tiang rumah yang masih membara itu hingga berserakan. Terima kasih telah menonton! Menyaksikan hal itu, beberapa orang mundur beberapa langkah dari tempat semula. Hajar karang pandan tahu, tetapi dia tidak mempedulikannya. Dia justru membungkuk dan memperhatikan setiap mayat dengan sepotong kayu yang masih menyala. Beberapa mayat sudah, dan kali ini dia berhenti. Aku yakin. Ini adalah mayat Madetantra. Madetantra. Bukankah kamu yang bernama Madetantra? Madetantra. Kamu adalah seorang laki-laki seperti yang kau katakan. Dan sekarang akulah saksinya. Kamu benar-benar laki-laki sejati. Di mana anak dan istrimu. Di mana pula sahabat sejatimu dan juga anak istrinya. Madetantra. Madetantra, Madetantra. Aku sangat menyesal. Karena perkenalan denganmu dengan waktu yang begitu cepat. Sungguh, tidak ku kira kamu berani mempertaruhkan nyawamu. Semata-mata karena mempertaruhkan kedua pusaka itu. Dan karena pesanku. Madetantra, kamu hebat. Di depan mayatmu, aku berjanji. Aku berjanji. Selama hidupku, aku tak akan tenteram sebelum aku dapat mewujudkan harapanmu. Aku... Aku akan mencari anak dan kedua pusaka itu. Setelah berkata demikian, dia kemudian bersujud. Hatinya sedih. Duka yang dalam. Dia juga tidak memperdulikan wajahnya yang terkena abu dan sebagainya. Setelah beberapa lama, kemudian dia bangkit dan menegakkan kepalanya. Wajahnya berubah menjadi hitam kelabu karena abu. Hari sudah mulai gelap. Masih banyak orang yang berkurumun. Saat dia bangkit itulah, orang-orang mendadak ketakutan karena muka hajar karang pandan menjadi hitam kelabu. Kepalanya tidak terlihat jelas lagi dalam pandangan. Orang-orang yang melihat dari jauh meremang bulu romanya, mengira yang bangkit adalah jelmaan setan tak berkepala. Malam ini juga aku harus berangkat mencari cecak mereka. Ya, tidak bisa ditunda. Tadi aku mendapat penjelasan dari salah seorang dari mereka bahwa pemimpin mereka membawa seorang perempuan dan anaknya. Aku tidak peduli anak dan istri siapa. yang pasti aku harus merebutnya kembali. Aku harus membawa mereka. Ya. Aku berjanji aku akan merawat dan mengasuhnya sebaik mungkin sebagai penepus kesalahanku. malam itu juga hajar karang pandan berangkat mencari cecak. segala arah sudah aku cari namun belum juga aku temui yang kutanyai semua tidak tahu bagaimana ini aku akan coba ke arah sana ke timur. Seakan tak kena lelah dia terus mencari gerakannya lincah dan gesit tak mau waktu terbuang dia terus mencari. kau pasti kutemukan kalian tak akan lepas dari tanganku gatal tanganku gatal tangan dan kakiku ingin menghajar kalian semua Tidak ada juga di sekitar sini Hmm... barangkali di sebelah sana Tidak juga ada tanda-tanda dia berhenti dan berpikir keras dahinya mengernyit mata dan pendengarannya ditajamkannya di sini juga tidak ada tanda-tanda tetapi aku yakin mereka belum terlalu jauh pasti mereka belum keluar dari karang tinalang aku yakin rombongan pasti masih di sekitar sini tetapi kira-kira kemana ya oh iya ke arah barat yak kesana hajar karang pandan secepat kilat menuju ke arah barat karena tidak juga didapatkan tanda-tanda maka dia berputar-putar dari satu desa ke desa lain lalu juga keluar masuk hutan Tadi di buing reruntuhan rumah tidak kutemukan keluarga waayan Dugaanku rombongan pasti belum jauh hah selamat atau tidak tertawan atau tidak aku yakin kedua pusaka itu ada padanya di sebuah gardu dekat desa Kaliputi Kodrat si jangkung tinggi berada di sana bersama Rukmini dan Sang Haji Kalian berempat kesana jaga ya perhatikan sekitar gardu dan yang lainnya cari satu orang Bali itu ya kemana perginya ayo aku akan bertanya pada perempuan ini ya siap siap Rukmini dan Sang Haji kini berada dengan Kodrat salah seorang ketua rombongan pengganti ganti Rukmini dan Sang Haji ketakutan selalu terisak-isak menangis nah apa yang akan terjadi dengan Rukmini dan Sang Haji dan bagaimana pula dengan Hajar Karang Pandan berhasilkah dia menemukan mereka saudara pendengar untuk mengetahui jawabannya ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini Bende Mataram selamat menikmati Terima kasih.